Bagaimana hukum memotong sedikit jenggot dengan niat merapikan, tetapi tidak mencukurnya habis? Osulullah katakan, a'fulluha, wafus syawarib, pelihara jenggot, biarkan itu jenggot, dan rapikan kumis. Biarkan bukan dirapikan. Hanya saja ada khilafiyah tentang masalah dari hadis dari Abdullah bin Umar, beliau memotong jenggotnya fokul qobd, di atas gatung genggam. Ibn Umar, dipegang jenggotnya, kemudian di atas satu genggam itu yang dipotong. Di atasnya bukan di sini. Di sini. Kalau di sini ya habislah. Kalau dalam bahasa Arab, atas itu lihat pangkalnya mana? Seperti begini, iqabidin. Meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan ketika sholat. Gimana? Gini. Gini. Enggak, tengok dasarnya apa. Dasarnya kan gini. Ya gini. Jadi bukan gini. Demikian juga, di atas memotong jenggotnya fokul qobd, di atas jenggot, di atas satu genggam. Ya di sini, bukan di sini. Itu dia yang ada, iqabidin. Itu para ulama bersisi pendapat, ada yang menyebutkan itu ketika, ketika uhram saja setelah tahallul. Ada yang menyebutkan tidak sama sekali. Harus benar-benar dibiarkan saja, sampai ada yang sampai ke perutnya. Ya Allah alham bisawab. Itu yang ada. Namun merapikan seperti artis-artis syarab itu, ya. Seperti artis syarab, dirapikan bentuk apalah begitu jenggotnya. Kemudian ada yang seperti ininya ditinggalkan dan seterusnya. Itu tidak ada.